Terima kasih, pertama pemilih pemilihan pertama kita! Kelompok mahasiswa di Montgomery College di Rockville, Maryland baru-baru ini mendirikan simulasi TPS dengan surat suara tiruan bagi para pemilih muda. Ini adalah upaya untuk membuat mereka siap dalam pemilihan Presiden AS 5 November. Peserta seperti Akyan Damang merespons positif. Apa yang jadi perhatian para pemilih muda ini? Pemilih Gen Z mencakup 41 juta suara, sekitar 17 persen dari total pemilih tahun ini. Data dari Tufts University menunjukkan bahwa pemilih Gen Z memiliki partisipasi politik mencapai 28 persen ketika mereka menjadi pemilih pemula dalam pemilihan paruh waktu tahun 2022. Angka ini lebih tinggi ketimbang generasi milenial, Gen X, dan baby boomer ketika menjadi pemilih pemula pada masanya masing-masing. Dalam pilpres AS 2024 antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai tidak mau mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Tetapi acara ini digelar di negara bagian Maryland, kantong suara Partai Demokrat, yang diperkirakan akan memilih Harris. Jadi kami bertanya kepada Ketua Georgia Young Republicans tentang isu-isu yang menarik perhatian pemuda dari Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, adalah isu ekonomi. Bagaimana seharusnya tim sukses menjangkau pemilih muda? Hal itu disetujui influencer media sosial demokrat, Harry Sison. Menurut survei terkini dari Pew Research Center, hampir satu dari empat warga dewasa termuda Amerika rutin mengikuti berita lewat TikTok. Demikian laporan tim VOA.